Intro Halo Sobat Emilia dan Madania di Santero Jagat Maya Balik lagi sama Cimoy Kemiri nih Cimoy Kemiri mau rekap video kuliner legendaris yang udah pernah digatangi Mas Dio Dan kali ini rekomendasinya adalah Sate Sapi Kira-kira dari kota mana aja ya Langsung weyuk ke rekomendasi yang pertama yaitu Sate Sapi Karang Saru yang ada di Semarang Jadi lor warung sate ini sudah buka dari tahun 80-an lho Dimulai berjualan keliling dari kampung ke kampung Dan pada akhirnya di tahun 2005 sang pemilik akhirnya buka di lokasi ini Sekitar 7 menit dari Simpang 5 Semarang Sate Sapi Karang Saru ini buka dari jam 5 sore sampai habis Biasanya cuma sejam sudah habis lor Jadi yang gak mau kehabisan satenya harus buru-buru dateng dan cepat-cepat antri lor Harga pertusuk satenya Rp3.000 dan untuk sate tempe cuma Rp1.500 aja Murah banget toh Makan sate disini bisa pakai lontong, bisa pakai nasi Untuk menunya ada sate sapi, daging lemak, ayam, kikil, brutu, kulit, koyor, babat, dan iso Proses pembuatan sate-sate ini dicelupkan atau dimarinasi ke dalam bumbu manis Setelah itu dibakar, lalu disajikan dengan bumbu kacang yang rasanya semelidut, lezatos, kotos-kotos dong pastinya Mereka menyajikan sate sapinya dengan menggunakan daun pisang dan piring rotang Yuk capcus langsung dengerin review dari Mas Dio Terima kasih Salah enggak kemudian Pertanyaan Poin utamanya adalah yang pertama di bumbu kacangnya Sambil ditelezatos, kotos-kotos Tidak Dia nggak alat dan masih cenderung kejuci Wow ini yang sate kikil di gigit itu langsung... terserah Dari Semarang, sekarang Cimoy Kemiri ajak kalian ke Kota Santri rekomendasi olahan sate-sate selanjutnya, yaitu ada sate kampret. Udah tau toh, Kota Santri dimana? Dimana lagi kalau bukan di Kota Jombang, Jawa Timur? Lokasinya ada di daerah Pasar Legi Jombang sekitar 11 menit dari alun-alun Jombang, jadi Mas Dio harus berusukan dulu nih. Mas Dio dan tim dengan sigap bertanya ke warga sekitar untuk sampai lokasi sate kampret. Sampai di warungnya, Mas Dio ketemu langsung sama Pak Hasan dan ngobrol panjang lebar soal sate kampret. Jadi warung ini sudah berdiri selama 26 tahun. Cimoy Kemiri ki penasaran banget, kenapa yu nama neki sate kampret? Jadi ngenek lo sejarah ye? Zaman orang tua Pak Hasan ini dulunya adalah seniman ludruk. Orang tua Pak Hasan bermain ludruk sampai tengah malam. Ibaratnya hidup tuh uis koyok kelelawar alias kampret. Nah sate kampret ini terbuat dari daging sapi yang sudah dipotong dadu. Mereka ini buka dari jam 9 malam sampai habis. Karena sate kampretnya cukup pedas, kalian yang gak suka makan pedas bisa makan dengan kuah kare atau rawon juga ya. Ini dia, sate kampret sudah datang lor. Wah, spesial. Jadi kalian bisa pesen sate nya ada pakai nasi atau dengan dicampur beberapa seperti kayak lodeh. Lodeh ini dia lebih ke pedas lor. Buat kalian yang gak begitu suka pedas ya, bisa pesen seperti kare atau rawonnya. Ini tak pesen semua supaya bisa mengicipi rasanya dan aku omongkan. Wah, saatnya kita coba. Aku tadi udah ngeliat pas mulai sini lor. Aku kan mendekat gitu dong. Langsung cabai yang tersedot ke hidung lor. Rasa manisnya dulu diikuti dengan rasa pedas Jawa Inggris. Terus, ini tuh kampuran antara daging dan lemak. Koyoran, bisa dibilang seperti itu juga. Mantap. Nah, ini aku udah pesen yang paling spesial pakai lodeh. Aku baru kali ini makan sate sama lodeh. Ternyata. Nah, rasanya. Sambil hidup. Jadi masih ada gurih-gurihnya gitu dicampur sama rasa manis pedasnya sate kampret. Terus lodehnya itu ada kacang panjang, paku, sama... Apakah ini gurih-gurihnya gitu? Nangka. Gurih itu nangka. Nangka muda lodehnya. Nangka lodeh. Lihatlah. Semakin malam, semakin rame. Dan yang dah di sini itu mulai dari yang muda sampai yang sambun sepuh. Wah, worth it. Celempit-celempit tapi rasanya enak. Emang saya yang celempit-celempit ini biasanya enak. Ini waktu kalian coba ketika kalian datang di Njumbang. Saran sekolah aku. Sekarang harus ke sini sekitar jam-jam. Aku tadi berangkat itu sekitar jam setengah sembilanan. Sampai sini jam sembilan kurang seperempatan lah. Pas, jadi udah ada yang ngantri setelah dua orang. Nah, terus aku udah dapat duduk. Kalau kalian semakin ke sini, welcome dengan antrian ya. Belumnya ngantri, sentik. Sejulurku yang di Jombang sudah pernah ke Sate Kampret belum nih? Dari Jawa Timur, Cimoy Kemiri ajak terbang ke Jawa Tengah untuk rekomendasi Sate Sapi dari Mas Dio yang terakhir. Sate Sapi Bumbon Pak Darumaji. Lokasinya ada di daerah Weleri, kota Kendal. Mas Dio langsung mengulik informasi dari empunya, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Pak Darumaji. Sate Sapi Bumbon ini sudah ada sejak tahun 1971. Ternyata proses pembuatannya sebelum dipotong-potong, daging sapinya dimarinasi dulu menggunakan bumbu khusus selama 1-2 jam. Daging yang digunakan adalah daging sapi bagian lulur, jadi teksturnya lebih kenyel dan juga empuk. Untuk satu porsi berisi 5 tusuk, mereka mematok harga Rp25.000. Wah, cepat sekali penyajiannya. Nah, ini dia satu porsi dari Sate Sapi Bumbon Pak Darumaji. Dalam satu porsi itu bersih 5 tusuk sate yang ditusuk menggunakan bambu. Wah, terus disiram dengan kuah kacang, bumbu kacang. Terus untuk penyajiannya itu ternyata ditambahkan tomat, terus ada bawang merah, sama irisan cabai rawit. Wah, dan satu porsi sakpet tutuk nasinya. Wah, ini tak longi dulu ya. Ini konsepnya icip-icep. Ini kalau makan segini kenyang lho. Wah. Wiss, dih. Tidak-tidak sahabat. Dan disini juga disediakan kecap ya, kalau mungkin kalian kurang manis. Sate-sate ini yang enmpuk. Bayangkan dia masih ada rasa-rasa smoky-nya, karena ini dibakar menggunakan arun. Saatnya menikmati dengan nasi putih. Sate-sate punggwan sapi, Pak Darmaci. Menikmati sate-sate punggwan Pak Darmaci, bisa dari jam 8 pagi sampai jam 16.30. Gimana lho? Udah ngiler belum? Ciuman kemiri jadi pengen nyobain deh semua sate-sate ini. Wuuu, semelidut deh pas ini. Kalau dulurku sedang berkunjung atau memang tinggal di Semarang, Jombang, dan juga Kendal, bisa langsung datang ke sate-sate punggwan sapi rekomendasi Mas Diyo ya. Terima kasih dulur-dulurku yang turut berpartisipasi dalam melestarikan kuliner legendaris Nusantara. Terima kasih telah menonton!